Dalam penggeledahan di rumah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Komplek Widya Chandra Jakarta pada hari Kamis 28 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan 12 senjata api. Terkait penemuan ini, Polri masih mengidentifikasi senjata-senjata tersebut. Masih bersama dengan keindalkan Polri untuk bisa mengidentifikasi 12 senjata tersebut. Jadi belum semua senjata bisa diidentifikasi dengan jelas, maka dari itu kita mau memastikan dan menunggu hasilnya dari jenis senjata, penemuan senjata, apakah keindahkan di jantar bis di Polri atau tidak. Syahrul Yassin Limpo saat ini sedang menjalani pemeriksaan setelah ditangkap KPK pada hari Kamis 12 Oktober 2023. Tim Liputan, Polri TV